Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alim muhammad Apa kabar sahabat? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, banyak rezeki, dan kebahagiaan Di kesempatan kali ini Ademin akan membahas film Umar bin Hattab The Series Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan film ini Karena selalu ditayangkan di salah satu TV nasional, terutama pada saat Ramadan Film ini menceritakan sejarah perjalanan Khalifah Umar bin Hattab radaullahu anhu Semasa hidupnya sebanyak 30 episode Mulai dari masa beliau menyembah berhala sebagai tokoh kafir Qurais Penentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam Hingga akhirnya masuk Islam dan menjadi Khalifah Islam yang kuat dan disegani dunia Bagaimanakah isi cerita film ini selengkapnya? Ademin akan membahasnya untuk sobat pada setiap episodenya Untuk itu siapkan airpon kalian dan selamat menyimak alur ceritanya Di awal film tepatnya di usianya yang ke-60 tahun Khalifah Umar bin Hattab radaullahu anhu melaksanakan ibadah haji bersama seluruh rakyatnya Ketika sedang tawaf beliau lalu berdoa Ya Allah berikanlah aku harta di dunia ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku Jumlah yang kecil tapi sedikit lebih baik daripada besar tapi menyebabkan lupa kepadamu Ya Allah umurku bertambah dan telah banyak hilang kekuatanku Panggillah aku ketika aku bisa memenuhi tanggung jawabku Tanpa meninggalkan salah satupun Umar radaullahu anhu lalu berkhutbah di Fadang Arofah Di antara isi khutbahnya beliau mengatakan bahwa Untuk menjadi seorang yang beriman tidak dapat dengan hanya berpikir dan berharap saja Tapi juga dengan tindakan yang nyata Selain itu beliau juga menegaskan bahwa semua pemimpin harus membantu rakyatnya Bukan justru menindas mereka Menurutnya dia lebih baik mengganti gubernur sesering mungkin Daripada mempertahankan gubernur yang tidak berpihak kepada rakyatnya Selanjutnya Khalifah Umar bin Hattab melakukan perjalanan ke Madinah Di sebuah lembah bernama Manjanan beliau kemudian berhenti dan menangis Lalu salah satu pengawalnya bertanya Mengapa engkau menangis wahai amirul mu'minin Umar lalu menceritakan kilas balik dirinya 6 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW Semasa muda beliau adalah pengembala unta milik ayahnya bernama Khattab Menurutnya ayahnya adalah orang yang keras dan kasar Tak jarang ayahnya memukuli beliau jika malas Beberapa saat kemudian sekelompok dari Bani Huza'ah menghampirinya dan meminta air untuk kuda-kuda mereka Umar pemuda yang bijak Dia akan memberikan airnya setelah dia selesai menggunakannya Selain itu Umar juga pemuda yang taat dan pekerja keras Dia selalu membantu bibinya menyiapkan dan membawakan mereka kayu bakar Bibinya lalu memberikan kurma dan kismis sebagai upah untuk Umar Setelah semua itu selesai dikerjakannya Umar kemudian pulang Setibanya di rumah Khattab Ayahnya memarahinya karena pulang terlalu cepat Dan meninggalkan unta-untanya di lembah manjanan Umar lalu berkata kepada ayahnya Kalau unta-untanya akan aman di sana dan tidak akan ada yang berani mencurinya Namun Khattab tetap saja tidak percaya pada anaknya Dia lalu meminta Umar untuk segera kembali ke lembah manjanan Umar lalu meminta izin berdagang seperti kebanyakan penduduk Mekah saat itu Yang merupakan mata pencarian mereka Tapi ayahnya menolak dengan alasan dari beberapa anak Khattab Hanya Umarlah yang mengerti soal unta dan cekatan dalam mengurusinya Lantas siapa yang akan mengurus untanya kalau bukan Umar Umar pun kembali ke lembah manjanan Umar dikenal sebagai pemuda yang bermoral Berawasan luas dan pemikirannya berbeda dari orang-orang Mekah kebanyakan Walaupun saat itu belum masuk Islam Tetapi perilakunya sudah mencerminkan sebagai orang yang berakhlak baik terpandang Detail adil dan bijaksana Dia paling senang membaca syair Apa yang dilakukan setiap hari dia tidak pernah mengeluh Dia mencari pengetahuan dari apa yang dikerjakan Mengambil hikmahnya dan belajar dari kehidupan Barang siapa teguh dalam pendirian tidak akan goyah Barang siapa takut akan kematian maka kematian akan menguasainya Walaupun dia lari dengan menggunakan tangga menuju langit Barang siapa berkesukupan tapi menolak untuk menolong orang akan tidak diakui dan dikecam Begitulah beberapa syair yang beliau ucapkan Beberapa saat kemudian Zaid saudaranya datang dan memberikan sejumlah uang sebagai modal untuk berdagang kepada Umar R.A Pada dua tahun sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Hatta pergi ke Damascus menjadi pedagang Bersama rombongan kaum Quraish lainnya Saat Umar R.A menjadi pedagang Beliau mengedepankan kejujuran dan keadilan Tak lama kemudian dua orang dari Quraish berselisih Terkait jual beli yang dilatar belakangi kecurangan Di depan had ayah Abu Sufyan Mereka saling membela diri Had kemudian memberikan bayaran ganti rugi kepada kedua orang tersebut Untuk menyelesaikan masalah mereka Dia tidak ingin kaumnya yang memimpin di Mekah Dipersalahkan akibat tidak bisa mendamaikan mereka Umar kemudian mengikuti pertarungan duel di pasar ukas Keahlian bela diri dan gulat yang dia miliki Dengan mudah mengalahkan musuhnya Beliau selalu memenangkan pertarungan di pasar ukas Sehingga wajar jika namanya terkenal Dan disegani di kalangan Quraish Mekah dan seluruh Arab Abu Sufyan bin Had, Safwan bin Umayyah, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal Adalah sebagian dari kawannya ketika muda Dan selalu membanggakannya jika dia menang bertarung Kemudian tiba saatnya Allah SWT mengutus seseorang dari penduduk Mekah Sebagai seorang Rasul Yakni Nabi Muhammad SAW Membawa kabar gembira dan peringatan Wahyu pertama Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Adalah Quran Surah Al-Alak Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Yang menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Dialah yang mengajarkan dengan pena Ia mengajarkan manusia yang mereka tidak ketahui Hadijah istrinya Nabi SAW Lalu menyuruh Ali bin Abi Talib Yang diperkirakan saat itu berusia 12 tahun Memanggil pamannya Warokah bin Aufal Untuk mendengarkan wahyu Allah SWT Kepada Nabi SAW Warokah lalu berkata Jika Nabi Muhammad SAW Dalam kebenaran Itu adalah malaikat yang sama Yang diutus kepada Musa bin Imran Dia berharap jika dia masih hidup Saat kaum Nabi SAW mengusirnya Maka dia akan memberikan perlindungan yang kokoh Untuk Nabi SAW Karena siapapun yang datang dengan pesan yang sama itu Akan dimusuhi Lalu dia meminta Ali untuk selalu berada Di samping Nabi SAW Untuk mendengarkan pesan kebenaran dari Allah SWT Tuhan langit dan bumi Setelah itu turun wahyu Allah SWT yang kedua Yaitu Quran Surah Al-Mudassir Sekaligus menutup alur cerita film di episode pertama ini Subhanallah Semoga cerita film Umar bin Hattab ini Memberi manfaat Dan menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW Dan para sahabat beliau Oke sobat Bagaimanakah cerita film selanjutnya Nantikan alur ceritanya Di episode kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!